Aleh merasa sangat takut saat teringat dengan masa kecilnya. Melihat hal itu membuat Sadhana merasa gitu khawatir dengan kondisi kesehatan Aleh. Fasundra menyalahkan Sadhana yang tak bisa merawat suaminya dengan baik. Ranvir meminta maaf pada Ragini atas semua tingkah lakunya yang selalu kasar padanya. Ragini pun menyarankan pada Ranvir untuk membantunya move on dari Sonia. Di satu sisi Sadhana masih syok dengan kondisi Aleh. Ranvir minta Sadhana untuk tidak salah menilai Aleh. Kemudian Ranvir bertanya pada Sadhana tentang Ragini. Kausalya sangat mengkhawatirkan Ragini. Sadhana yang gitu penasaran berusaha mencari tahu tentang masa kecil Aleh yang sebenarnya. Bahkan Sadhana juga menanyakan hal itu pada ibu mertuanya. Sadhana segera ingin mencari tahu masa lalu Aleh yang sampai membuatnya ketakutan. Saat Ranvir berusaha menanyakan Ragini tentang identitasnya melalui sambungan telepon. Di lain waktu, tanpa sengaja Ranvir melihat Vinet ada di kantor. Ranvir pun langsung mendekati Vinet. Entah mengapa Vinet meminta pada Ranvir untuk tidak mengungkap siapa dirinya pada Sadhana. Namun Sadhana sendiri terkejut ketika dirinya melihat Vinet di kantor. Indarjit langsung sedih saat melihat kondisi autis Aleh. Sementara itu Ranvir terus mendokan Aleh yang tengah menjalani pemulihan. Sadhana menyarankan pada Ranvir untuk berbicara pada Ragini. Dan akhirnya Ranvir pun setuju dengan ide Sadhana dan langsung menghubungi Ragini. Di satu sisi guru tari Ragini bertanya padanya soal Ranvir yang sempat menghubungi Ragini. Vinet tak mau memberikan kartu kreditnya pada Malti. Sadhana menemukan Aleh yang masih kebingungan. Namun sikap Aleh mendadak berubah saat Faunsdra dan keluarga yang lainnya datang. Faunsdra menghina Guni dan Pratam lantaran memakan kerupuk di ruang Aleh. Sadhana kembali berusaha mencari tahu soal masa kecil Aleh pada ibu mertuanya. Lantaran Sadhana terus memaksa dirinya. Akhirnya Faunsdra menceritakan kejadian sebenarnya yang pernah dialami Aleh di masa kecil ya. Kira-kira apa ya kejadian yang dialami Aleh sehingga membuatnya dihantui rasa takut. Aleh merasa sangat takut saat teringat dengan masa kecilnya. Melihat hal itu membuat Sadhana merasa gitu khawatir dengan kondisi kesehatan Aleh. Faunsdra